Hai guys, selalu lagi dengan gue Elisabeth. Sekarang gue akan ngajak kalian makan di Sangrai. Di sini terkenal dengan burung puyuhnya. Kita akan cobain apakah enak burung puyuh di sini. Dan sambong itu ada yang berbagai macam. Dan ada yang ekstra pedes banget. Kita akan cobain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini kita pesen punya saya puyuh ekstra rawit. Wow, ini kayaknya pedes banget ini. Ya kalau yang rumah yang Perancis. Yang Perancis ya? Oke. Kalau lo? Kalau gue menu baru. Di sini puyuh tojo. Ada tomat hijau, bawang merah mentah, sama cabai rawit. Jadi asam pedes, segar gitu lah. Segar kelihatannya ya? Menu tambahannya ada kol goreng. Kol goreng crispy gitu ya. Dan di sini gue juga pesen yang jamur. Jamur crispy. Nyap nih! Nah di sini juga yang spesial banget. Di sininya kok. Tahu garam. Tahu cabai garam. Tahu cabai garam ya. Jadi ada pedes-pedesnya tahunya. Iya, ada asin, gurih. Tahunya juga kayak pakai tepung juga kan. Hmm. Di sini kita juga ada sambal 4 macam. Di sini juga ada yang tambahan ekstra rawit. Ekstra rawit. Kalau ini ya? Undes. Sambal undes. Sambal undes itu dari kayak cabai, eh apa sih namanya? Kecap. Kecap ya. Kalau ini cabai hijau. Cabai hijau. Dan yang terakhir? Ini sama kayak yang di tahu gitu. Cabai garam. Ya cabai garam. Kita akan makan. Ini buat t-shirtnya aku. Oh iya iya. Buat t-shirtnya aku ada. Wow. Apa itu namanya? Es campur. Dia lupa, dia lupa. Oh iya es campur. Kalau gue ini kayak sang sarang, sarang ya? Sarang burung. Ini kayak ditekin puyuh. Apa sih? Telur puyuhnya gitu. Telur puyuh gitu ya. Mari makan. Uh. Cobain. Deng-deng-deng. Oh iya bagi kalian yang gak suka burung puyuh. Misalkan nih ya pengen cobain. Di sini juga ada ayamnya guys. Oh iya? Nasi gue ini nasi merah. Nasi merah. Kita makan. Mau diet ya poh? Hmm. Dikasih urap juga ya. Iya nih. Oh my god kita cobain. Oh pedes gila. Ini gue udah pedes. Dicampur semuanya. Sambalnya. Wow. Udah habis sama lo. Gue campur ya. Ini gue udah lumayan pedes ini. Dicampur-campur. Wow. Ini sambal rawitnya enak banget. Kita sering banget makan di sini guys. Paling sering gue pesennya yang ini sih. Yang rawit. Ini burung puyuhnya enak ya. Dia empuk gitu. Gurih-gurih gitu. Wow. 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 Burung puyuh. Mentep. Bagi kalian yang gak pernah makan burung puyuh. Penasaran kan dengan rasanya. Ini kayak ayam gitu lah. Tapi dia lebih gurih. Dan lebih apa sih. Teksturnya lebih lembut dari ayam. Tidak. 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 Ya rempah-rempah di burung puyuhnya enak banget. Gue coba sambal hijaunya. Ini udah banyak TV yang... Liput. Dari TransTV udah pernah. Di radio juga gue sering dengar. Trans7. Radio. Di Koran juga pernah masuk pikiran rakyat. Tabangnya juga banyak loh. Di Jakarta juga banyak Ini enak banget ya Wow Ini jamun gorengnya Ini enak banget Cabai hijaunya enak banget loh Cabai hija juga Lu tau gak kok, kalau burung puyuh itu Rendah kolesterol Jadi bagi kalian yang punya jarak tinggi Tenang, gue udah mulai pedes dong Ini bener-bener ekstra rawit Enak ya Makan kayak gini nih harus pedes Tahu nya enak loh Emang enak Gue tuh paling suka kalau makan tahunya Kalian udah pedas Ada cabai rawit, apa sih namanya, garamnya Dicocel sama yang ini Kayak gini guys, ini enak banget Wow Sama sambal indesnya Pas Cucok Jadi Perbaduan yang Mantap Aduh gue pedes Indesnya ada manis-manisnya ya Jadi kecap manisnya Jadi tahunya dari sini Kesiniin Terima kasih Ah Tidak pedes Oh Gue nanya sama lu Telur puyuh sama burung puyuh siapa yang duluan Burung sama telur siapa duluan ya Telur Telur Burung puyuh Tuhan ciptain burung puyuh dulu Bener-bener Tidak mungkin telur kayak kita Darahin duluan Nah kita Adam Hawa dulu kan Maksudnya kalau dia Ciptain telur dulu siapa yang ngeramin Makanya jadi Kualanya enak loh Ben Oh Kuali korengnya gila Sama tahunya Wow Sambal dari mereka paling pedes Wow Sambal yang recommended dari gue Sambal ekstra rawit kalian mesti banget Cobain itu Surga dunia guys Ini yang puyuh gue Ini ekstra rawit juga kan ya Oh iya iya Ini udah pedes banget nih ekstra rawit nih Terus kalau gue pesen ini ya Dicocolin pake sambal indes Udah mantep banget tau gak Hmm Hmm Ini banyak cabang loh Di Bandung ada Di Bandung ada juga Di Jakarta juga ada banyak Tadi Surabaya ya Iya nanti kita kasih link Alamat-alamat cabang-cabangnya di bawah ya Lain cek aja Oh gila pedes gila Instagram juga ada Iya ada Warung Sangrai Warung Sangrai Warung Sangrai Jadi kalian bisa cek dulu Mereka ada foto-foto menu-menu ini Jadi kalian bisa ngilar dulu Sebelum makan disini Pedes gila Tapi pedesnya enak Iya Cabanya lagi mahal loh Iya mahal Tapi tetep aja pedes Buat pecinta pedes Contoh banget ya Disini banyak pilihan Sambalnya soalnya Hmm Hmm Terus itu ya Burung Kuyuh banyak banget Manfaat kesehatannya Yang buat anemia Ya Bisa makanannya Kayak nambah darah gitu guys Nambah darah Hmm Terus buat kulit Kesehatan kulit juga Oh ya? Iya Tapi gue cek dulu sih Oh lu cek dulu Biar kalian kan smartnya Hmm Buat mata juga kok Iya Ya Kalau burung MC Telur Kuyuhnya itu Hmm Nah kalau buat kalian mau Rumbuin rambut Bagus tuh Apa sih telurnya Telurnya Hmm Perfect ya Burung Kuyuhnya Kalau gue pengen makan burung Kuyuh Harus ke sini guys Iya Soalnya tempat lain tuh Ngolah burung Kuyuh Hmm Nggak 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 Seenak yang di sini Menurut gue burung Kuyuh Di sini paling enak Setuju Setuju Banget Iya Gila lu Ini sambalnya jangan diremein loh Terus banget Ini pedesnya Kalau kol Digoreng pakai tepung kayak gini Jadi dia nggak ngeresep minyaknya banyak banget Iya Biasanya kalau gue beli pecel gitu Dia langsung ngegoreng ya Hmm Ngeresep ya Banyak minyak ya Jadi kol sama minyak Kalau pakai tepung kayak gini nggak Yang ini pedesan dia Tapi enak tau Yang punya itu sambal apa sih Extra au tuh Gila loh itu Wuh Ini masih kebakar loh Tapi enak ya Enak banget Habis guys semuanya ludes Dari menu utama Menu sampingan Menu Eh dessert belum Belum Dessertnya cuci tangan dulu Udah makan dessert Tadi kita udah selesai makan Kepedesan Kepanasan Keringetan Sekarang Yang enaknya Bagian yang paling lengkap Komplik Kalau kita makan yang dingin-dingin Iya betul Panas-panas gini Keringetan ini Makan yang dingin-dingin Wow Wow ini enak banget Ini campurnya Dari warnanya juga Menarik banget ya Ini pertama kali gue coba yang Sarangnya sih Sarang apa? Sarang Puyo Sarang Heo Sarang Heo Komal Heo Oke guys Kita cobain ya Ini lucu loh Ini bikin kayak telur puyuh gitu Telur puyuh gitu ya Kita cobain ya Cheers Oh my god Hmm Bukan putih Apa sih agar-agar Ini memang agar-agar Lu kira terpuyuh asli Ya kodoknya enak Dia agar-agar Dari itu tau Kelapa Enak Enak banget Wow Ata kodok Ini enak banget Gue cobain dong Komplit Selasa yang gak ada hutang Selasa yang gak ada dosa Selasa yang gak ada dosa Selasa yang gak ada dosa Guys Cobainnya gue The best Oh my god Coba di lihat Hmm 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 Sandartnya kerasa banget ya Iya Gue suka kalau minuman kayak gini Manisnya pas Iya jadi gak terlalu manis Gak terlalu manis Buat kalian pengen cobain Puyuk Kan mesti banget cobain Disangrai Oke guys terima kasih udah Nemanin kita makan Gue Elizabeth Gue Ricky Bye bye guys Bye bye